Hai hai ketemu lagi dengan osos channel Annyong Haseo Hai guys kali ini aku akan bagikan preview episode ke 13 Red Blonde Oke langsung saja ya Guys disini scene dibuka dimana terjadi ketegangan antara Namsul dengan istrinya bersama Yunsan dan Yunkang Di sebuah apartemen yang sama-sama kita tahu jika apartemen itu adalah tempat dimana Namsul dan Yunsan Sewa untuk selingkuh guys Guys disana ternyata ada Yunkang bersama mereka saat kekacauan terjadi Yunkang yang membutuhkan Yunsan adiknya dari rumah Secara terang-terangan memergoki adiknya tengah berada di sebuah apartemen Tapi sayang belum banyak kesempatan Yunkang bertanya pada Yunsan Namsul keburu datang menemui Yunsan Terjadi pertengkaran hebat guys di antara mereka bertiga hingga dorong-mendorong Saling tampar-menampar pun terjadi Terlepas dari semua wajarlah jika gojium istri Namsul marah besar hingga lepas kendali menampar Yunsan secara refleks Guys di dunia ini tidak ada istri yang sempurna Begitu juga istri Namsul mirip dengan ayahnya yang memberi kesempatan pada Namsul untuk memperbaiki semuanya Karena istri Namsul memilih tidak ada terjadi perpecahan Duh-duh-duh sabar banget deh Tapi disini Namsul bikin gemes jengkel guys Mengambil keputusan lemot banget Nggak satse Padahal istrinya sudah kasih kesempatan Di scene lain apa yang disarankan Yunsan akan terjadi juga pada Yunkang Yunkang saja marah melihat kelakuan adiknya Terus gimana dengan perasaan anda ya guys Jika tahu Yunkang selingkut dengan suaminya Di episode ke-13 ada pengembangan baru dari cerita Redblonde Gojium Istri Namsul ternyata memiliki story kuat dengan paman Yunkang yang bernama Dijen Dan kita akan segera tahu hal serta masa lalu apa yang sebenarnya terjadi antara Dijen dengan Gojium Sepertinya kemistri mereka sangat kuat guys Ada hal yang sangat mendebarkan dimana Yunkang dan cawan saat asik tengah berkis-kis ria di jalan berhasil dipergoki oleh seseorang Orang itu ada libuhan badan Tapi maaf ya guys kalau salah Dan selanjutnya scene menunjukkan dimana Namsul dan Yunkang bertemu di sebuah tempat Namsul memberikan uang pada Yunkang Yang uang ini adalah milik istri Namsul untuk mengganti rugi semua kekacauan yang terjadi Ngeri ya guys kalau perselingkuhan diganti dengan bayar-membayar Uang itu sebenarnya adalah hasil menabung istrinya selama 18 tahun pernikahan Untuk merayakan 20 tahun ulang tahun pernikahan mereka Terakhir Ataichi menunjukkan sesuatu padahan badan Kita tunggu saja apa yang terjadi ya Guys itu yang bisa aku bagikan Kamsahamnida Bye bye